Petani di Kabupaten Berau disarankan tidak lagi bergantung kepada bantuan pupuk bersubsidi dan pupuk kimia. Ini dilakukan karena subsidi yang disiapkan terbatas. Selain itu penggunaan pupuk berbahan kimia juga mematikan kesuburan tanah. Untuk mengatasi persoalan petani, dinas pertanian kini tengah mengembangkan pupuk hayati. Pupuk ini disalurkan kepada petani dengan harga yang jauh lebih murah. Keunggulan pupuk tersebut adalah tidak merusak kesuburan tanah, membasmi serangga, dan tanaman bisa tumbuh dengan lebih subur. Terima kasih. Pupuk yang dibagikan saat ini jenisnya padat dan cair. Diharapkan petani mulai beralih ke pupuk tersebut agar kesuburan tanah bisa terus terjaga. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Anu itu air sejam sampai lama.